Halo teman-temanku, apa kabar? Sehat kan ya, masih tetap semangat ya walaupun di rumah saja ya kita harus bersabar sampai Corona ini berlalu dari permukaan bumi dan khususnya dari negara kita ini supaya kita bisa kembali beraktifitas seperti setiap kalah Nah teman-temanku, kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat tentang piano siapa yang menciptakan dan kapan diciptakan Nah kita perlu tahu supaya kita tidak hanya sekedar memainkan tapi kita tahu latar belakang dari alat musik ini Nah, baiklah, tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa piano adalah alat musik yang tertua dan termahal karena tidak semua orang bisa memilikinya dan memainkannya Nah, untuk belajar piano saja sekarang biayanya cukup mahal dan prosesnya panjang jadi tidak bisa seseorang itu secara instan begitu saja bisa menjadi seorang pianis Nah dia itu harus bisa belajar not balok, harus mengerti tentang harga arganot lalu tentang dinamika, banyak lah pokoknya jadi tidak bisa begitu saja langsung jadi pianis Nah prosesnya cukup panjang makanya bersyukur kalian yang bisa main piano bisa baca not dan bisa, bisa, apa ya kita bilang ya punya piano di rumah jangan ditinggalkan mainkan, pelajari terus gali terus kemampuan diri Baik, nah piano pertama kali dibuat di Itali oleh seseorang bernama Bartolomeo Cristofori Nah, dia ini seorang Florentin dari Itali dia menemukan versi pertama piano yang dia beri nama Grave Kembalo Piano E Forte sekitar tahun 1720-an Nah, meskipun piano dapat diklasifikasikan sebagai instrumen petikan senar seperti gitar karena fakta bahwa suara berasal dari getaran senar piano dapat juga diklasifikasikan sebagai instrumen perkusi karena hammer atau pemungkul yang mengungkul senar tersebut sehingga menimbulkan bunyi Jadi dalam piano itu ada seperti alat memukulnya jadi setiap kita tekan alat itu akan memukul senarnya dan tiba-tiba bunyi Nah, cara kerja ini mirip dengan alat musik dulcimer dulcimer itu adalah alat musik yang berasal dari timur tengah tapi menyebar ke Eropa pada abad ke-11 nah, dulcimer memiliki fitur seperti kotak resonansi sederhana dengan senar membentang di atasnya sangat mirip dengan piano hammer pemukul kecil digunakan untuk memukul senar itulah mengapa dulcimer dianggap nenek moyangnya langsung dari piano nah, piano dianggap sebagai bagian juga sebagai bagian dari rumput keyboard sejarah alat dengan keyboard apabila ditarik jauh ke belakang berasal dari organ yang mengirimkan semburan udara melalui pipa untuk membuat suara nah, pengrajin memperbaiki organ untuk mengembangkan instrumen yang selangka lebih dekat menuju piano yaitu clavichord clavichord muncul sekitar abad ke-14 dan menjadi populer selama era renaissance renaissance ya, renaissance ah, gimana sih ngucapkan oke, menekan touch akan mengirimkan mengirim batang kuningan disebut tangen atau garis singgung untuk memukul string dan menyebabkan getaran yang memancarkan suara pada rentang 4, 5 atau 4 atau 5 oktav oke, nah, teman-teman begitulah secara singkat secara piano semoga kita bisa apa ya berarti pengerahuan kita bertambah tentang alat musik nah, sekian dulu dari saya sampai ketemu di video saya selanjutnya sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share jika ada yang tak ingin berguna terima kasih teman-temanku Tuhan memberkati Shalom musik 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 Terima kasih telah menonton!